Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama kakak Fitri Rahmawati Hari ini kakak akan membacakan cerita yang berjudul Malu Tidak Sekolah Cerita ini ditulis oleh Rina Harwati Sikirit Dan ilustratornya adalah Faizal Usamah Selamat mendengarkan ya Daud tidak ingin pergi ke sekolah Mama saya sakit Kata Daud berpura-pura sakit Kalau begitu tidur dan jangan keluar rumah Pegas mama Setelah mama pergi, Daud segera bangun dari tempat tidur Daud tidak sabar ingin bermain layang-layang Saat Daud akan keluar, dia melihat teman-temannya berangkat ke sekolah Daud bersembunyi ke dalam kamar karena malu tidak pergi ke sekolah Daud melihat teman-temannya bersembunyi ke sekolah Daud melihat teman-temannya bergembira pergi ke sekolah Aduh mama pulang Aduh mama pulang Daud tidak bersembunyi ke sekolah Karena tidak pergi ke sekolah hari itu Teriak mama Daud segera masuk ke dalam rumah dengan takut Daud takut dimarahi oleh mama karena sudah berbohong Kamu tidak sakit Mengapa kamu berbohong Tanya mama Maafkan Daud mama Daud tidak akan mengulangi lagi Jawab Daud Anak yang malas pergi ke sekolah tidak akan pintar Kata mama Daud sedih dan menyesal karena sudah berbohong kepada mama Daud malu kepada teman-temannya karena tidak pergi ke sekolah Daud juga ingin mempunyai hasta karya seperti mereka Keesokan harinya Daud bangun pagi dan siap pergi ke sekolah Daud pergi ke sekolah bersama teman-temannya dengan gembira Mama tersenyum bahagia melihat Daud bersemangat pergi ke sekolah Terima kasih teman-teman Telah mendengarkan cerita yang berjudul Malu tidak sekolah Sampai jumpa lagi di karya-karya selanjutnya Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton